Banyak berkat ya sesuara terima Ada satu pertanyaan sebelum kita mulai Apakah sesuara punya kesaksian? Ya kadang-kadang kesaksian itu mesti ngomong Gak mesti ya sesuara Dengan muka yang gembira Senyum Kita ngomong yang baik-baik itu adalah suatu kesaksian Saya lebih cenderung kalau Orang itu jangan nyatakan Saya, 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 saya hebat, Tuhan saya hebat Tapi kita punya Tuhan yang hebat Sesuara mengatakan amin Amin Kita bersenyum, kita berterima kasih Berkat-berkat yang Tuhan berikan Saya tahu tiap orang Tuhan berkati Robi, Tuhan berkati Amin Oke, mari sesuara kita mulai Kita mohon pimpinan Tuhan Apa kita tunggu sebentar ya? Silahkan Mari sesuara kita Berdiri sesuara untuk menghadap kepada Tuhan Setiap kali kita berhadap kepada Tuhan Kita nyatakan Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Tuhan pada siang hari ini Kami mau membawa Capa syukur kami kepada Tuhan Karena Tuhan telah memberkati kami Selama hidup kami Dan berkati-berkati Tuhan tidak pernah Stop ya Tuhan Tuhan berkati kami Kami tidur Kami bekerja Kami berkati-berkati Kami berkati ya Tuhan Tuhan selalu Memelihara kami Dan memberkati kami Dengan kecukupan ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kami siang hari ini Mau datang kepadamu ya Tuhan Kami mau Memuji nama Tuhan Karena engkau lah yang besar Dan kami mau mendengarkan suaramu ya Tuhan Mengalui hambamu Barobi ya Tuhan Sekali lagi ya Tuhan Kami serahkan Kebaktian ini dari awal hingga akhirnya Hanya di dalam nama Bapak kami Putra Dan Rauh Kudus Amin Silahkan duduk sodara Saya boleh melihat wajah-wajah yang ceria Dan wajah-wajah yang sangat diberkati oleh Tuhan Amin Puji nama Tuhan Kasih dong senyum kanan kiri Katakan Tuhan memberkati Amin Sama-sama kita akan menyembah Tuhan Bebaskan rahsodara Sodara mulai menyembah dihadapan Tuhan Selama satu minggu Sodara sudah disibukan oleh pekerjaan Banyak sekali yang kita pikirkan Saat ini kita mau datang di dalam salib Tuhan Kita mau datang menyembah Tuhan Dan biarlah nama Tuhan disenangkan Oleh pujian sodara semuanya Dan terlebih lagi Biarlah lewat firman Tuhan Hidup kita Bisa diubahkan Dan dikeluarkan Haleluya Sama-sama kita akan menyembah Tuhan Hanya Engkau Allah yang kudus Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan 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 Glory to You, Lord, katakan You are holy, You are holy, holy, Lord, there is none like You, amin. You are holy, holy, glory to You, alone I will sing. I sing Your praises forever, deeper in love with You. Here in Your town where I'm close to Your throne, I'm from where I belong, katakan sekali lagi, You are holy, You are holy. Katakan dengan sungguh-sungguh memang kau alam yang berkudus. You are holy, holy, glory to You, alone I sing Your praises. I sing Your praises forever, deeper in love with You. Here in Your town where I'm close to Your throne, I'm from where I belong. Here in Your town where I'm close to Your throne, I'm from where I belong. Belum datangkan I seek presence I seek presence forever We were in love with you In your country, close to your door I'm on the road Sekali lagi sang nampakit berdiri katakan I seek presence I seek presence forever We were in love with you In your country, close to your door We were in love with you Glory to you All that I got you are holy You are holy, holy Lord, there is love with you I will watch if you are holy Glory, holy, glory to you I'm in your presence, baby I'm in your presence forever Forever We were in love with you In your country, close to your door I'm on the road I'm in your presence, close to your door We were in love with you If you are holy, close to your door If you are holy, close to your door I want you to belong Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Haleluya Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Puji nama Tuhan Di saat saudara Terbanyak Dengan puji Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa 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 Saudara percaya bahwa Hidup saudara dipimpin oleh Tuhan Haleluya Kita akan menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Tuhan Kita akan mendengarkan firman Tuhan Katakan bagi Yesus semuanya Dan hidup kita kita serahkan kepada Tuhan Yesus Haleluya Bagi Yesus ku serahkan Hidupku seluruhnya Hati dan perbuatanku Waktuku miliknya Sekali lagi bagi Yesus Bagi Yesus ku serahkan Hidupku seluruhnya Hati dan perbuatanku Waktuku miliknya Bagi Yesus semuanya Hidupku seluruhnya 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 Berdoa Tuhan Aku mau menerima firman Tuhan Hidupku seluruhnya Aku siapkan telinga Pikiranku dan hatimu Hidupku seluruhnya 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 Bapak surgawi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sungguh benar Tuhan Waktu kami, hidup kami, seluruh apa yang kami miliki masa depan kami adalah engkau punya Karena engkau adalah Allah yang telah menciptakan kami Dan bukan hanya itu saja Sebagai ciptaan yang berdosa telah engkau selamatkan di dalam darah pengorbanan Yesus Kristus Kami adalah anak-anak abdosimu yang sah Oleh sebab itu Tuhan benar laku ini yang mengatakan Seantero kehidupan kami adalah milikmu Dan biarlah ya Tuhan ini memberikan kepada kami kesadaran untuk hidup di dunia ini Dengan serius, dengan memberikan yang terbaik untuk engkau Yang telah memberikan yang terbaik untuk kami Tuhan kami sudah memuji namamu Kami sudah meninggikan engkau Kini saatnya kami mau ya Tuhan bersama-sama Menedukan hati kami Membuka diri kami Supaya rohol kudus menerangi, mempersiapkan Sehingga kami bisa memiliki telinga seorang murid Hati seorang murid Yang bersetia bukan hanya dengar firmanmu Tetapi juga menerapkannya di dalam hidup ini Menjadi berkat bagi banyak orang Mempermuliakan namamu Pakailah hambamu ini Tuhan Di dalam segala keterbatasannya Menjadi alat untuk menyampaikan kebenaran firmanmu Bagi setiap kami termasuk dirinya Berbicara lah kepada setiap kami Tuhan Kami siap mendengarkannya Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amen Selamat siang Saudara sekalian Selamat bersekutu kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus Apakah micnya sudah masuk Oke terima kasih Saudara sekalian kita akan Membaca satu bagian firman Tuhan Dari kitab kisah para rasul Pasal yang ke-12 Ayat 1 sampai ayat yang ke-5 Demikianlah Firman Tuhan akan saya bacakan Untuk kita semua Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes Ini adalah Raja Herodes Agripa pertama Raja Judea pada waktu Tahun 37 sampai 44 Masehi Dia adalah cucu Herodes Agung Mulai bertindak dengan Keras Mulai mengangyai Para pengikut jalan Tuhan Yaitu para murid Tuhan Yesus Terhadap beberapa orang dari jemaat Yang menyuruh membunuh Jakobus saudara Yohanes Dengan pedang Ayat yang ketiga Ketika ia melihat bahwa hal itu Menyenangkan hati orang Yahudi Ia melanjutkan perbuatannya itu Dan menyuruh menahan Petrus Waktu itu hari raya roti tak beragi Dalam rangka pasca Setelah Petrus ditangkap Herodes menyenangkan Herodes menyenangkan Menyenangkan Di bawah penjagaan Empat regu Masing-masing terdiri dari Empat prajurit Maksudnya ialah Supaya sehabis pasca Yang menghadapkannya Kedepan orang Banyak Ditaruh di penjara Dengan penjagaan Berlapis-lapis Seperti Penjahat besar Penjahat yang Betul-betul Berbahaya Bagi masyarakat Ayat yang kelima Demikianlah Petrus ditahan Di dalam penjara Tetapi Jemaat dengan Tekun Mendoakannya Kepada Allah Sampai sedemikian jauh Pembacaan firman Tuhan Kita yang berbahaya Adalah yang membaca Merenungkan Dan kemudian Melakukan firman Tuhan Dengan kekuatan Tuhan Kita akan berbahaya Haleluya Sudara sekalian Saya mau bertanya Kepada kita semua Apakah doa Atau berdoa Itu sesuatu Hal yang Penting Di dalam kehidupan Kita Sebagai Orang Kristen Di dalam kehidupan Gereja Jangan penting Wah ini dia Ini jawaban Yang saya Tunggu-tunggu Dengan penuh Keyakinan Dan kepastian Benar Doa itu Penting Nah sudah sekalian Pertanyaan ini Juga pernah ditanyakan Kepada Jemaat Sebuah gereja Di sebuah kota Di California ini Ini gereja yang terbesar Di kota itu Jemaatnya 5.000 orang Ketika ditanya Apakah Doa itu penting Semuanya bilang Iya Penting Kita kan Less than 50 Itu kan Sekali kebaktian Bisa 1.500 orang Wah Dengan bergelegar Ya Pasti Doa itu penting Pendetanya senang sekali Sudah luar biasa Jemaatku yang ribuan ini Menganggap doa itu Begitu penting Nah tapi Sudah sekalian Di dalam realitanya Saya itu Tetanggaan Dengan salah seorang Jemaatnya Sudah tua Usianya 84 tahun Tapi sangat aktif Nah Saya dengan beliau ini Orang putih Ray White Setiap pagi itu Jalan pagi Itu adalah saat-saat yang Paling memalukan Bagi saya Dengan orang yang umur 84 tahun Jalan memutar Kompleks itu Saudara sekalian Saya selalu di belakang dia Umur 84 tahun Jalannya cepatnya Jalan kaki Belum lari Saudara sekalian Tapi ya Saya Gengsi Masa Masih lebih muda Begitu kayak anaknya Gitu ya Terus gitu ya Nah Di dalam jalan-jalan Biasanya kita cerita-cerita Nah Saudara sekalian Waktu cerita tentang doa Saya tanya Ray Kamu ini Tiap ada Kefaktian doa Hari Senin Di gerejamu ikut Banyak ya Kalau begitu Gereja yang Anggota gereja yang ikut Dia bilang gini Robi Yang ikut cuma 14 orang Saya bilang gini Benar Ya Cuma 14 orang Jadi kalau kebaktian minggu ditanya Doa itu penting Menggelegar Ya kan Penting Tapi di dalam kebaktian doa mereka Yang Senin malam Setiap minggu Yang hadir 15-14 orang Mayoritasnya Yang seusia Ray Jadi Disini ada dualisme Betul apa enggak Secara teoritis Kalau ditanya Serah Serah perkataan Pengatian doa itu penting Tapi dalam realitanya Doa itu Dikesampingkan Tapi saudara sekalian Ini realita Ini realita Bukan hanya di satu gereja Tapi di banyak gereja Ini juga pergumulan Bukan sejemaat Tapi termasuk juga Hamba-hamba Tuhan Kalau Kotbah tentang doa Belajar tentang doa Ya kan Diskusi tentang doa Membuat paper Tentang doa Hebat Tapi kalau Disuruh berdoa Lain ceritanya Betul apa enggak Pendeta pun Harus bergumul Kenapa Karena kita ini semua Masih di dalam apa Benjana tanah ria Betul apa enggak Satu korintus katakan gitu Sudah diselamatkan Sama Tuhan Sudah lahir baru Menjadi manusia baru Tapi masih di dalam Benjana tanah ria Gitu Tapi kita enggak boleh Give up Bukan Kita harus push Kita harus mendorong Terus Supaya apa Hidup Kristen kita Adalah hidup Yang selalu Dialiri Oleh Doa Sudara sekalian Karena doa Itu adalah Kekuatan Karena doa Itu adalah Sesuatu hal Yang diperintahkan Oleh Tuhan Tuhan enggak bilang Kalau kamu senang Kalau kamu lagi Enak badan Kalau mood mu lagi positif Doa Kalau enggak Enggak apa-apa Enggak usah doa Enggak apa-apa Kita diperintah Untuk Berdoa Iya kan Tapi kalau suruh doa Berdoa Yang diperintahkan Kemudian Saling mengasih Tokoh gereja Gereja mula-mula Saudaranya Andreas Nah begitu Dia dibunuh Wah Orang Yahudi Parisi Rakyat yang memang Sentimen terhadap Kekristenan Itu senang sekali Dan Herodes besar kepala Lihat ini Eh Ternyata Membunuh Pemimpin nomor dua ini Membawa positif Pool saya naik Pool saya Sekarang kan lagi Pool yang dilihat kan Poolnya naik Wah ini Ini kalau yang nomor dua Dibunuh Poolnya saya naik Orang-orang malah senang Sama saya Wah ini Policy yang Positif ini Dan dia kemudian Merancangkan yang lebih Besar lagi apa Bunuh Fitrus Fitrus itu nomor satunya Jadi Fitrus ditangkap Sudara sekali Dan jemaah di dalam Kondisi kayak gini Bagaimana Ya merasa Tertegang kan Merasa teraniaya Pemimpin nomor duanya Meninggal Mereka masih Meratapi Sekarang Pucuk pimpinannya Ditangkap Dan jelas Rencananya apa Nanti setelah Hari Raya Roti tak berhagi Jadi setelah Pasca lewat Dia akan Dieksekusi Sudara sekalian Sungguh-sungguh Ini merupakan Pergumulan yang berat Bagi jemaat Mula-mula itu Tetapi Sudara sekalian Yang luar biasa Adalah Apa Di dalam Ayat yang kelima Saya akan Bacakan Demikianlah Ayat yang kelima Bisa dilihat disitu ya Demikianlah Petrus ditahan Petrus ditahan Jemaat kehilangan Apa enggak Kehilangan Jemaat ini Sudah teraniaya Sudah menderita Yaakobus Sudah dibunuh Dipenggal kepalanya Itu satu Syok besar Kepada mereka Sekarang Petrus ditahan Di dalam penjara Wah tentunya Mereka patah semangat Tentunya Mereka Kocar kacir Tentunya Mereka sudah Tidak lagi Menampakkan diri Sebagai pengikut Kristus Tetapi Ayat yang kelima Luar biasa Dikatakan apa Kata tetapi Itu selalu apa Sebelum Kata tetapi Itu kalimatnya Selalu ber Oposisi Bertolak Berakan Dengan setelahnya Kan Iya kan Waduh Kamu itu Ganteng Tetapi Makanya banyak Gitu kan Ini sama Tetapi Petrus ditahan Tetapi Dikatakan Jemaat Dengan tekun Mendoakannya Kepada Allah Luar biasa Ini sudah sekalian Makanya kalau kita Baca kita Kalau kita Bible study Itu coba teliti Firman Tuhan Kalau kita Bible study Itu jangan sharingnya Yang paling banyak Seringkali dalam Bible study Itu setelah Bagian kita Bacakan Entah itu Yang mimpin Atau itu Yang kemudian Yang ikut berdiskusi Itu kemudian Menampilkan sharing Sharing aja Baik sharing Tetapi yang lebih penting Di dalam Bible study Itu apa Neliti dulu Firman Tuhannya Itu bicara apa Prinsip-prinsip Apa yang bisa ditarik Baru setelah itu apa Kita terapkan Dalam hidup kita Dengan sharing Sharing itu Begitu Jangan dibalik Begitu Nah Jemaat ini Sedang mengalami Tekanan Goncangan Kesedihan Berat Akibat Semakin gencarnya Penganiayaan Kemudian Kehilangan Yakobus Pemimpin yang nomor dua Yang mereka cintai Sekarang Sudara sekalian Petrus Ditangkap Jadi kita melihat Herodes Dan para musuh Kekristenan itu Makin menjadi-jadi Petrus Ditangkap Memang ini Mengejutkan Ini pasti Menyedihkan Jemaat Ini pasti membuat Mereka shock Sudara sekalian Tapi reaksi mereka Bukan seperti Eh copot-copot Tapi reaksi mereka Bukan kemudian Lari sepat kopeng Itu orang Jawa bilang ya Lari terbirit-birit Kocar kacir Tidak Dikatakan apa Mereka Tetap Regrup Tetap Satu Kelompok Dan kemudian Apa Bertekun Mendoakannya Sudara sekalian Ini hal yang luar Biasa Dan Kita tahu Kondisi Petrus Itu sepertinya Sudah tidak ada harapan lagi Politi kata Sudah 99,99% Setelah pasca Pasti apa Kepalanya hilang Iya kan Pasti Dibunuh Pasti dieksekusi Karena apa Di dalam etian keempat Kalau sudara lihat disana Petrus ditangkap Dan Herodes Menyuruh Memenjarakannya apa Dibawa penjagaan Empat regu Masing-masing Terdiri dari Empat prajurit Dan ini Prajurit-prajurit Pilihan Jadi luar biasa Sudara sekalian Secara manusia Sudah tidak ada harapan lagi Bagi Petrus itu Untuk Melepaskan diri Tidak ada harapan lagi 0% Sudara sekalian Tapi jemaah Tidak menjadi Putus asa Jemaah dikatakan apa Tetap Berdoa Sudara sekalian Doa itu harus Menyertai kehidupan kita Doa itu Tidak boleh Kalau kita Memprediksi Oh kira-kira Kalau saya berdoa Kira-kira Kondisi lebih baik Mereka sudah berdoa Kemudian Kondisi lebih baik Kita sharing Doa itu juga Harus dilakukan Ketika kita melihat Eh tidak ada jalan keluar Eh Kehidupan kita Makin lama Makin Berat Jalan di depan kita Makin lama Makin gelap Harapan sepertinya Makin Tidak ada lagi Disitu Kita tidak boleh Kemudian Berhenti berdoa Justru disitu Kita seperti Jemaat mula-mula apa Makin Tekun Bersekutu Dan berdoa Kepada Tuhan Ad 5a Dikatakan Jemaat Tekun Mendoakan Dari kata Ektenos Ektenos Dari kata Yunani Itu artinya Earnestly Fervently Jadi nuansanya Adalah Mereka itu Berdoa Dengan semakin Berapi-api Semakin Tekun Kalau Dalam posisi Berlutut Bandingkan Mereka tetap Berlutut Mereka menangis Berkeringat Bersama-sama Sehati Sudah sekarang Ini hal yang Luar biasa Di tengah-tengah Adanya satu Tantangan Di tengah-tengah Adanya satu Harapan Yang sudah Habis Doa Menjadi The last Resort Doa Mengiringi Mereka Bagaimana Dengan kita Saya Dan Saudara Ketika Kehidupan Semakin Sulit Ketika Masalah Bertubi-tubi Dalam hidup Kita Ketika Pacar Meninggalkan Kita Berkali-kali Sudah sekalian Apakah Kita Masih Tetap Bisa Berdoa Dan Berdoa Dengan Tekun Seperti Jemaat Yang Mula-mula Ini Jangan Bilang Gini Sekarang Saya Umur 73 Tahun Saya Tidak Bisa Seperti Yang Dulu Usia Memang Bisa Lebih Tua Secara Biologis Tetapi Persyaratan Untuk Berdoa Dengan Tekun Itu Tidak Ada Syarat Kalau Sudah Lebih Dari 65 Tahun Kalau Sudah Menjadi Senior Boleh Diizinkan Tidak Berdoa Tidak Bisa Tante Listiana Juga Tetap Harus Berdoa Walaupun Umurnya Sudah 90 Tahun Bener Apakah Yang Yang Muda Juga Oh Karena Saya Masih Muda Saya Belum Tahu Banyak Tentang Doa Maka Saya Boleh Berdoa Yang Biasa Tidak 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 Berdoa Itu Tidak Ada Perkecualian Nah Saudara Sekalian Ini Menjadi Teladan Bagi Kita Inilah Doa Yang Sejati Inilah Doa Yang Keluar Dari Lubuk Hati Bukan Formalitas Kalau Orang Berdoa Cuma Formalitas Ada Perkumulan Yang Berat Apa Yang Dilakukan Tidak Berdoa Lagi Tapi Ketika Kita Berdoa Dari Dalam Hati Kita Karena Kita Menyagari Kepada Siapa Kita Berdoa Kita Berdoa Kepada Pencipta Alam Semesta Kita Berdoa Kepada Allah Yang Tahu Masa Depan Kita Kita Empat Menit Kedepan Dua Menit Kedepan Tidak Tau Bukan Ada Orang Yang Main Futsal Itu Dulu Apa Itu Namanya Pelawak Yang Apa Itu Namanya Srimulat Main Futsal Seneng Seneng Gitu Jatuh Meninggal Ada Orang Yang Ikut Marathon Di San Francisco Mendekati Garis Finish Terjung Beru Meninggal Suara Sekali Agal Perfectly Healthy Kita Tidak Tahu Tapi Ketika Kita Berdoa Kita Berdoa Kepada Allah Yang Tahu Masa Depan Oleh Soalnya Ketika Masa Depan Jadi Gelap Jalan Jalan Terkutuk Berdoa Kepada Tuhan Dan Berdoa Makin Tekun Seperti Jaman Mula Karena Dialah Allah Yang Telah Membelah Laut Polsom Iya kan Kalau Dia Bisa Membelah Laut Polsom Ketika Jalan Jalan Sudah Tertutup Bagi Bangsa Israel Bener Kanan Kiri Itu Tebing Tinggi Di Belakang Tentara Siapa Firaun Tentara Mesir Yang Mau Penghabisan Kali Karena Ini Orang Sebanyak Gak Tau Kemungkinan 600 Ribu Orang Ini Kan Satu Modal Ekonomi Yang Luar Biasa Bagi Mesir Kalau Ini Keluar Begitu Saja Akan Menggoncangkan Ekonomi Mesir Dikejar Terakhir Kali Karena Firaun Berang Kok Saya Seperti Orang Linglung Ya Membiarkan Mereka Setelah Sepuluh Kutukan Sudara Ada Yang Mengatakan Ketika Jalan Jalan Buntu Tuhan Bisa Menciptakan Jalan Di Atas Tingkap Yaitu Apa Laut Konsum Yang Tertulah Tuhan Kita Sampai Sekarang Dan Kuasanya Tidak Berubah Berubah Tegak Dan Bukan Hanya Itu Saja Kita Tahu Dikatakan Mereka Berdoa Dengan Tegung Doa Memperkuat Kita Doa Membuat Kita Berpengharapan Doa Juga Unite Beliver Makin Memperkokok Kita Gereja Yang Tidak Berdoa Adalah Gereja Yang Kalau Dirundung Berbagai Masalah Di Dalam Gerejaan Gerejaan Langsung Cerebre Langsung Sepri Tapi ketika Gereja Mulai Berdoa Sudara Sekalian Permasalahan Bisa Diselesaikan Bukan Dengan Kekuatan Kita Karena Ketika Kita Berdoa Kita Mengandalkan Tuhan Kan Tuhan Yang Akan Menolong Kita Prayer Strengthen Faith And Dependence On God Betul Kalau Gereja Tidak Berdoa Kalau Kita Tidak Berdoa Iman Kita Makin Lemah Ketergantungan Kita Kepada Tuhan Itu Semakin Jauh Nah Ketika Ini Terjadi Menjalani Hidup Yang Makin Berat Di Dalam Dunia Semakin Lama Semakin Jahat Itu Lebih mudah Apapah Lebih Sulit Lebih Mudah Apapah Lebih Sulit Lebih Sulit Sudara Sekalian Lebih Sulit Tapi Ketika Kita Bersatu Di Dalam Doa Tuhan Menguatkan Kita Memberikan Kepada Kita Semangat Memberikan Kepada Kita Daya Tahan Memberikan Kepada Kita Kemampuan Untuk Tetap Melangkah Di Tengah Tengah Pergumulan Yang Makin Beran Makanya Yakobus 5N16B Mengatakan Doa Orang Yang Benar Bila Dengan Yakin Didoakan Apa Besar Sangat Besar Kuasanya Yang Besar Kuasanya Bukan Yang Berdoa Tapi Yang Besar Kuasanya Adalah Kepada Siapa Kita Berdoa Itu Ya Bersyukur Ada Mujisan Ya Tapi Saya Pikir Bersyukur Di Dalam Berbagai Macam Pergumulan Yang Berat Itu Mujisan Ya Kan Bersyukur Itu Mujisan Dan Tuhan Bisa Tambahkan Dengan Hal Yang Lain Sudah Sekarang Di Dalam Alkitab Kita Bisa Belajar Selain Jemaat Mula Mula Ada Kasus Kasus Selain Dimana Doa Itu Tetap Menyertai Walaupun Realisasi Belum Datang Sudah Kalau Kita Baca Yakobus 5 16 Bedo Orang Yang Benar Itu Kan Awalnya Itu Penceritakan Bagaimana Kuasanya Elia Betul Apa Elia Itu Adalah Salah Satu Nabi Perjanjian Lama Yang Paling Hebat Selain Elisa Dan Dia Banyak Melakukan Mujisan Dia Berdoa Dan Kemudian Dijawab Tuhan Doakan Orang Sakit Pustah Sembuh Doakan Orang Mati Bangkit Iya Tapi Tapi Sudah Sekalian Di Dalam Satu Raja Raja 18 42 Sampai 45 Ketika Dia Sudah Menang Melawan Nabi Nabi Baal Isabel Istrinya Siapa Itu Namanya Raja Ahab Kemudian Dia Bilang Kamu Pulang Karena Akan Hujan Sudah Sekalian Di Dalam Kisah Itu Dikatakan Elia Itu Kemudian Berdoa Karena Tuhan Katakan Akan Ada Hujan Jadi Dia Berdoa Setelah Dia Berdoa Dia Suruh Bujangnya Naik ke Atas Lihatlah Ke Arah Laut Apa Yang Terjadi Bujangnya Lihatlah Laut Tidak Ada Apa Tidak 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 Berdoa Lagi Sudah Sekalian Suruh Lihat Lagi Tidak Ada Apa Dan Dikatakan Apa Demikianlah Sampai Tujuh Kali Baru Yang Ketujuh Hujannya Lihat Ada Awan Kecil Dan Elisa Bilang Hujan Akan Dan Sudah Sekalian Disini Kita Belajar Apa Selain Doa Itu Penting Berdoa Dengan Persisten Itu Dia Itu Penting Sudah Kita Perlu Melihat Bahwa Ketika Kita Berdoa Belum Tentu Tuhan Itu Langsung Menjawab Ini Nabi Sekali Berelisa Elia Harus Tujuh Kali Kalau Dia Berdoa Tiga Kali Dia Dia Bila Gini Saya Sudah Membangkit Orang Mati Tapi Untuk Minta Hujan Tiga Kali Aja Belum Tuh Hanya Tidur Ini Mungkin Tuhan Tidak Sayang Lagi Sama Saya Ini Dan Dia Tidak Berdoa Hujan Tidak Datang Jadi Sudah Sekalian Di dalam Berdoa Kita harus Realistis Di dalam Tuhan Artinya Apa Ada Saatnya Ketika Kita Berdoa Tuhan Dia Tapi Itu Bukan Berarti Kemudian Apa Kalau Itu Tidak Berdoa Aja Paulus Mengatakan Apa Ada Duri Di dalam Dagingnya Entah Itu Trakoma Atau Entah Itu Menyakit Yang Lain Dan Dikatakan Oleh Tapi Tuhan Tidak Jawab Dalam Kasus Paulus Dia Mengatakan Apa Itu Tidak Jadi Rasul Rasulan Aja Pulang Aja Jagang Meracang Aja Lebih Enak Dia Katakan Apa Terpujilah Tuhan Karena Di dalam Kelemahan Puasamu Menjadi Semua Jadi Dia Tidak Give up Elia Tujuh Kali Tuhan Jawab Paulus Tiga Kali Tuhan Tidak Jawab Tapi Ada Yang Sama Apa Mereka Tetap Percaya Sama Tuhan Mereka Tetap Berdoa Kita Harus Demikian Kita Harus Punya Sikap Yang Demikian Kita Harus Push Terus Berdoa Walaupun Jawaban Itu Belum Datang Atau Mungkin Tuhan Punya Jawaban Lain No Tapi Untuk Kebaikan Kita Kemudian Di Dalam Insiden Tiga Orang Rekan Daniel Di Dalam Sadrak Nesak Abed Nego Nggak Mau Menyembah Apa Itu Namanya Dewanya Bukan Nesar Dagon Atau Apa Itu Namanya Itu Sudara Sekalian Dikasih Kesempatan Masih Tetap Tidak Mau Perapian Dipanaskan Sampai Tujuh Kali Lipat Dimasukkan Di Dalam Ya Kita Tahu Akhirnya Mereka Cuma Nari 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 Aja Di Dalam Nari Nari Aja Tapi Yang Menarik Bagi Saya Itu Adalah Dialog Antara Ketiga Orang Sahabat Daniel Ini Dengan Rajanya Dikatakan Ayo Tak kasih Kesempatan Lagi Kamu Nyembah Selamat Tapi Mereka Katakan Tidak Ada Gunanya Kami Memberi Jawab Tuhan Jika Alah Kami Yang Kami Puja Sanggup Melepaskan Kami Ia Akan Melepaskan Kami Tentunya Ya Mereka Berdoa Minta Dilepaskan Tapi 18 Biasa Tapi Seandainya Tidak Hendaklah Tuhan Mengetahui Ya Raja Kami Tidak Akan Menguja Dewa Tuhan Ku Dan Tidak Akan Menyembahnya Sudah 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 Tetap Berpegang Kepada Tuhan Bahwa Tuhan Itu Punya Kuasa Dan Tuhan Itu Memiliki Rencana Rancangan Yang terbaik Untuk Kita Kita Jangan Menghafal Saja Rumah 8 28 Karena Rancangan Yang terbaik Tuhan Bagi Kita Itu Bisa Rancangan Yang Keliatannya Menurut Manusia Menurut Kita Itu Tidak Sesuai Dengan Yang kita Inginkan Bukan Atau Yang Tidak Baik Menurut Ukuran Manusia Tapi Ketika Kita Mengandalkan Tuhan Kita Harus Bersikap Seperti Ketiga Orang Tekan Daniel Ini Sekalipun Kami Berdoa Dan Tuhan Tidak Menjawab Sesuai Dengan Apa Yang Kami Ininkan Kami Tetap Mau Pegang Tuhan Kami Tetap Mau Setiap Kepada Tuhan Bisa Kita Kayak Gini Kalau Kita Bisa Memiliki Alis Semacam Ini Tuhan Itu Bisa Pekerja Luar Biasa Kita Pribadi Keluarga Kita Gereja Kita Dan Sekenang Aspek Kehidupan Kita Kemudian Yang Terakhir Itu Toko Yang Namanya Nehem Ya Toko Hebat Diutus Tuhan Untuk Membangun Kembali Pintu Gerbang Atau Tembok Gerbang Yerusalem Itu Yang Prak Rada Ini Adalah Satu Proyek Yang Sangat Besar Dan Yang Sangat Sulit Sudah Sekalian Ketika Dia Dengar Kondisi Yerusalem Kota Tahiranya Itu Dikatakan Kalau Sudara Baca Nehemiah Pasal Yang Pertama Dia Menangis Dia Duduk Dia Berdoa Kepada Tuhan Nah Kemudian Satu Hari Waktu Dia Melayani Raja Raja Lihat Biasanya Ini Orang Dia Adalah Juru Minuman Raja Biasanya Kalau Dia Melayani Aku Wajahnya Selalu Semperingat Wajahnya Itu Selalu Cerat Dan Memang Harus Begitu Di Adaman Raja Tapi Hari Itu Wajahnya Itu Murah Dan Raja Tanya Kepada Dia Kalau Saudara Tahu Jawaban Nehemiah Itu Jawaban Yang Menespriskan Dia Takut Gita Kalah Hidup Tuhanku Dan Kemudian Raja Tanya Kenapa Dia Cerita Nah Kemudian Raja Tata Tanya Gini Kamu Maunya Apa Sudara Sekalian Kalau Saudara Baca Di Nehemiah Satu Dikajakan Nehemiah Itu Kemudian Berdoa Di Dalam Bajinya Inilah Pokon Prayer Ini Doa Pokon Doa Yang Seketika Kita Harus Memiliki Yang Semacam Itu Saudara Sekalian Nah Dan Doa Ini Kemudian Membuat Dia Menjawabkan Kepada Nebukad Nesar Dan Jawabannya Jawabannya Oleh Tuhan Dividui Sehingga Nebukad Nesar Itu Rajanya Itu Kemudian Apa Membiarkan Dia Untuk Menjadi Bupati Dan Dikasih tugas Untuk Membangun Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Pergumulan Dia Pokon Prayer Tapi Kalau Saudara Melihat Di Dalam Kitab Nehemiah Yang Lain Saudara Berkali-kali Dikatakan Bahwa Nehemiah Itu Berdoa Pasal 1 Ayat 4 Seterusnya 22 Ayat 4 4 Ayat 4 Pasal 5 Ayat 19 6 Ayat 14 13 Ayat 14 Itu Dikatakan Nehemiah Berdoa Nehemiah Memanggil Allah Menyeru Kepada Allah Jadi Saudara Sekalian Doa Spontanitas Dia Itu Adalah Doa Karena Apa Karena Dia Itu Hidupnya Sudah Selalu Berdoa Doa Itu Sudah Menjadi Kebiasaan Dia Jadi Kita Jangan Mengharap Doa Semponanitas Kalau kita Tidak Pernah Berdoa Iya Kan Tapi Ketika Kita Hidup Di dalam Satu Kehidupan Doa Yang Giat Yang Teratur Yang Tekun Seperti Jemaat Mula-mula Dalam Kondisi Kondisi Khusus Tuhan Itu Memampukan Kita Menaikkan Pop On Prayer Sehingga Apa Sehingga Kita Itu Bisa Dengan Hikmat Tuhan Berdoa Dan Dijawab Oleh Dia Sudah Sekalian Jadi Kita Melihat Kita Perlu Berdoa Dengan Tekun Kita Perlu Berdoa Untuk Kata Tekun Tati Itu Lebih Tepat Diterjemahkan Persisten Persisten Itu Artinya Beda Dengan Konstan Konstan Itu Mesin Yang Terus Berputar Itu Konstan Kalau Persisten Itu Ada Halangan Tapi Tetap Gelundung Atau Tetap Jalan Maju Misalnya Kita Berjalan Kemudian Ada Banyak Rintangan Ada Angen Segala Macam Yang Namanya Persisten Adalah Ketika Kita Tetap Jalan Dengan Konstan Meskipun Ada Tantangan Kalau Konstan Ya Cuma Konstan Aja Kayak Mekanik Aja Jadi Persisten Persisten Itulah Doa Yang Tuhan Harapkan Di Dalam Diri Kita Nah Memang Sangat Sulit Karena Apa Bawaan Diri Kita Kemudian Karena Doa Itu Bersifat Axtra Karena Dalam Hidup Ini Banyak Distraksi Tapi Kita Harus Berdoa Oleh Sebab Itu Berdoa Itu Bukan Sesuatu Yang Timbul Secara Otomatis Doa Itu Adalah Disiplin Rohan Doa Itu Harus Kita Perlu Punya Partner Prayer Saya Dulu Waktu Masih Di Mahasiswa Ada Persekutuan Dan Sepertinya Kita Punya Partner Prayer Satu Atau Dua Orang Yang Setiap Hari Saling Mendoakan Saling Call Untuk Saling Menguatkan Nah Sudara Sekalian Jadi Poin Daripada Apa Yang Kita Renungkan Ini Adalah Doa Itu Bukan Abstrak Doa Itu Bukan Teori Tapi Doa Itu Harus Kita Lakukan Doa Itu Harus Kita Lati Dengan Pertolongan Tuhan Sehingga Kita Bisa Persisten Di Dalam Doa Ada Satu Ilustrasi Terakhir Ini Kisah Nyata Sudara Sekalian Ya Jackie Joyner Kersi Ini Juara Olimpiade Lari Rintangan Tahun 84 88 Dan 92 Kalau Kita Melihat Prestasinya Luar Biasa Tapi Kalau Kita Melihat Niti Gritinya Bagaimana Dia Merayap Prestasi Itu Lebih Luar Biasa Lagi Sudara Sekalian Dia Ini Menderita Asma Berat Sejak Kecil Seringkali Pada Waktu Mau Pertandingan Asmanya Itu Kumat Sehingga Dia Harus Minum Obat Pakai Inhaler Dia Sendiri Takut Jangan Jangan Nanti Obat Yang Aku Makan Atau Yang Aku Hirup Ini Punya Substansi Di Dalamnya Yang Dilarang Komite Gelarnya Itu Dipatalin Tapi Puji Tuhan Tidak Sudara Sekalian Di dalam Kondisi Ini Sudara Sekalian Dia Persisten Dia Gigi Oleh Sebab Itu Dia Bisa Menjadi Seorang Yang Ekssepsional Luar Biasa Sudara Saya Ingat Di dalam Doa Pun Kita Harus Punya Mentalitas Seperti Jackie Joyner Kersi Ini Seperti Jemaat Mula Mula Seperti Ketiga Orang Teman Daniel Oleh Sebab Itu Saudara Sekalian Kita Harus Tetap Push Katanya Push Itu Istilah Yang Kurang Baik Tapi Sebenarnya Ini Akronim Kita Harus Push Kita Harus Tetap Mendorong Kita Harus Tetap Maju Pray Until Something Happen P-U-S-H Itu Pray Until Something Happen Jadi Ini Mengingatkan Kita Untuk Persisten Di Dalam Doa Kita Dengan Demikian Saudara Sekalian Inilah Menjadi Kunci Dimana Hidup Kita Menjadi Hidup Yang Makin Maju Makin Tegar Gereja Juga Hal yang Sama Rumah Tanggal Kita Menjadi Yang Sama Studi Kita Mengalami Hal Yang Sama Bagi Yang Studi Ada Kan Beberapa Yang Sudah Masuk SMA Atau Universitas Jadi Saudara Sekalian Biarlah Firman Tuhan Pada Siang Hari Ini Menjadi Firman Yang Kita Renungkan Bagus Kita Masukkan Dalam Hati Bagus Tapi Kita Praktekan Di Dalam Hidup Ini Nah Saudara Sekalian Saya Saya Nulis Satu Renungan Tapi Di Dalam Saya Menekankan Bahwa Doa Itu Bukan Sekedar Teori Jadi Ada Tiga Langkah Sederhana Yang Saya Usuhkan Yang Pertama Itu Buat Komitmen Harus Buat Komitmen Misalnya Lima Menit Setiap Hari Saya Mau Berdoa Lebih Baik Kalau Komitmen Berdoa Itu Digabung Dengan Saat Tidu Saya Percaya Mayoritas Orang Kristen Baca Alkitab Renungkan Alkitab Entah Pake Saat Tidu Entah Pake Renungan Narian Entah Pake Buku Yang Lain Nah Masukkan Itu Tiga Menit Atau Menit Untuk Doa Pribadi Dan Dengan Demikian Setiap Hari Kita Bisa Berdoa Kemudian Lakukan Dengan Konsisten Nah Sudara Sekalian Menurut Para Ahli Sesuatu Kebiasaan Yang Baru Itu Bisa Dilakukan Kalau Kita Konsisten Melatihnya Selama 22 Hari Ada Yang Lain Yang Bilang Berapa Hari Ada Yang 22 Hari Jadi Lakukan Itu 22 Hari Lakukan Itu Dengan Tekun Setia Semangat Gigi Ingat Filipi 4 S13 Dalam Perkara Dapat Kutanggung Di dalam Biaya Memberi Kekuatan Kepadaku Aku Melatih Untuk Berdoa Yang Tiga Menit Secara Konsisten Ini Bukan Dengan Kekuatan 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 Tapi Dengan Bersandar Kepada Tuhan Yesus Kemudian Yang Ketiga Ucap Syukur Buat Kebiasaan Baru Setelah 22 Kalau Enggak Berdoa Rasanya Enggak Enak Sudah Enggak Mau Makan Doa Dulu Itu Artinya Berhasil Itu Artinya Doa Sudah Menjadi Kebiasaan Pola Hidup Kita Ucap Syukur Akan Dari Silahkan Jokak Buat Komitmen Lakukan Dengan Konsisten Ucap Syukur Enggak Usah Monumental Aku Mau Berdoa Setiap Hari Tiga Jam Tidak Bisa Tiga Menit Aja Kemudian Dalam Tiga Menit Doakan Keluarga Yang Belum Kenal Tuhan Keluarga Atau Teman Saudara Yang Sakit Atau Yang Belum Kenal Tuhan Doakan Juga Gereja Saudara Bangsa Dan Tiga Menit Cukup Tapi Kalau Itu Siang Hari Dilakukan Itu Akan Berbeda Dalam Kehidupan Saudara Saudara Pasti Berkat Tuhan Kira Firman Tuhan Jadi Berkat Bagi Kita Semua Amin Mari Kita Tuhan Terima Kasih Kami Tahu Bahwa Apa Yang Kami Baca Di Dalam Kisah Para Rasul 12 S1 S5 Tadi Bukan Kisah Cenderela Bukan Kisah Dongeng Bukan Mitos Tetapi Itu Something Historical One Time In The History That Happened Dan Itu Oleh Tuhan Dipakai Untuk Jangan Pelajaran Ruhani Bagi Kami Tuhan Kami Tahu Sebagai Anak-anakmu Yang masih hidup Di dalam tubuh Daging Ini Berdoa Bukan Sesuatu Hal Yang Otomatis Kami Tidak Dengan Serta Merta Rindu Dan Bisa Berdoa Dengan Tekun Tetapi Kami Perlu Mendisiplin Diri Melatih Diri Dengan Kekuatan Tuhan Di Dalam Tuhan Yesus Supaya Bisa Melakukan Ini Bapak Yang Lebih Penting Daripada Mendengarkan Dan Mengerti Membaca Firman Atau Mendengarkan Kotbah Adalah Melakukannya Minta Tuhan Tolong Setiap Kami Yang Sudah Mendengar Ini Melakukan Apa Yang Kami Dengar Ini Sehingga Hidup Kami Diberkati Dan Tuhan Dipermuliakan Dan Juga Gereja Ini Terima Kasih Untuk Firman Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Amin Luar biasa Firman Hari ini Kami Semuanya Diberkati Terima Kasih Pak Rubin Mengingatkan Kita Untuk Terus Berdoa Mulai Berdoa Yang Belum Berdoa Sekarang Kita Akan Berdoa Syafaat Kita Akan Sama Sama Tundukan Kepala Kita Mau Berdoa Bersama Bapak Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Mengucap Syukur Buat Hari Ini Tuhan Engkau Mengingatkan Kami Tuhan Untuk Berdoa Engkau Mengingatkan Kami Tuhan Betapa Pentingnya Dekat Kepadamu Tuhan Dunia Yang Semakin Hari Semakin Jahat Ini Tuhan Biarlah Kami Terus Berlindung Kepadamu Ya Bapak Terima Kasih Tuhan Engkau Mengingatkan Kami Untuk Terus Berdoa Dan Datang Kepadamu Terima Kasih Tuhan Buat Hambamu Yang Sudah Engkau Utus Untuk Memberkati Kami Tuhan Berkati Pak Robi Dimanapun Hambamu Ini Melangkah Biar Tangan Kasih Tuhan Selalu Menyertai Berkati Kesehatannya Berkati Keluarganya Anak Anaknya Istrinya Tuhan Berkati Bahkan Keluarga Besarnya Yang Ada Dimanapun Tuhan Memberkati Tuhan Kami Mohon Tuhan Berikan Hikmat Dan Marifat Setiap Hari Baru Untuk Pak Robi Terima Kasih Tuhan Kami Merasa Semuanya Diberkati Saat Ini Tuhan Kami Mau Bersatu Hati Kami Mau Berdoa Ya Tuhan Untuk Saudara Kami Tuhan Anak Tuhan Kau Handi Tuhan Engkau Mengetahui Tuhan Apa Yang Ada Dalam Tubuh Tuhan Kami Terus Tuhan Mau Berdoa Tuhan Untuk Kesehatannya Pakai Tuhan Para dokter Yang Merawatnya Tuhan Biar Tuhan Kesembuhan Boleh menjadi Milik Kau Handi Karena Engkau Mengetahui Kesetiaan Hatinya Tuhan Kami Juga Mau Berdoa Buat Saudara Kami Buat Sister Kami Tuhan Emi Dan Emi Saudara Dari Saudara Kami Heri Tuhan Engkau Tuhan Tolong Tuhan Sembukan Penyakit Mereka Tuhan Dan Bahkan Kami Mau Berdoa Buat Iman Mereka Jaman Hati Mereka Tuhan Supaya Mereka Boleh Mengenal Engkau Boleh Mengenal Tuhan Yesus Sebagai Mujisat Itu Sendiri Terima Kasih Tuhan Yesus Saat Ini Tuhan Kami Juga Mau Berdoa Buat Kesehatan Pak Ritia Tuhan Engkau Mengetahui Hambamu Berikan Kesehatan Yang Terbaik Untuk Tuhan Kami Juga Mau Mengangkat Tante Trish Yang Ada Di Singapura Tuhan Kedalam Tangan Kasih Engkau Menyembuhkan Tante Trish Tuhan Di Dalam Tuhan Kesendirian Tuhan Tangan Kuasamu Tuhan Turun Untuk Tante Trish Supaya Suatu Hari Nanti Dia Boleh Berdiri Di Tempat Ini Untuk Menyaksikan Betapa Indah Tuhan Engkau Tahu Tuhan Anak Ini Engkau Tahu Kesetiaan Orang Tuanya Berkati Anak Ini Lindungi Anak Ini Tuhan Kalau Boleh Tuhan Yesus Engkau Berikan Kekuatan Tuhan Untuk Anak Ini Untuk Terus Tuhan Mengisi Hari Harinya Dan Kami Mau Melihat Tuhan Kuasa Tuhan Nyata Untuk Kesembuhan Anak Tuhan Tuhan Saat Ini Kami Juga Mau Mengangkat Tuhan Para Senior Di Maranata Tuhan Kami Mau Berdoa Untuk Tante Olga Tante Yuliana Tante In Tante Riana Tante Yeti Tante Kristina Untuk Tim Udon Kokehin Untuk Saudara Kami Untuk Tante Yang Sudah Lama Tidak Bersama Dengan Kami Untuk Cihelen Dan Kau Adrian Kami Mohon Kepadamu Tuhan Untuk Pak Sukiyar Kau Juga Tuhan Engkau Memberkati Untuk Steve Juga Kami Mau Berdoa Untuk Mereka Tuhan Kiranya Engkau Memberikan Mereka Kekuatan Di Usia Senjam Mereka Biar Tangan Kasih Tuhan Menyertai Tuhan Untuk Saudara Saudara Kami Yang Membutuhkan Pekerjaan Untuk Membutuhkan Legalitas Yang Tinggal Di Negara Ini Kiranya Tuhan Menyertai Tuhan Memberikan Kekuatan Dan Tuhan Menunjukkan Jalan Buat Mereka Terima Kasih Tuhan Buat Siang Ini Kami Mau Berdoa Untuk Tim Musik Maranata Tuhan Kami Mau Berdoa Engkau Memberkati Engkau Menyertai Engkau Tutup Buku Serapat Mereka Dengan Kuasa Darah Yesus Engkau Berikan Rauh Kesetiaan Buat Mereka Tuhan Terima Terima Kasih Tuhan Buat Mereka Tuhan Yang Sudah Memberkati Kami Dengan Pemainan Musik Tuhan Kami Berdoa Tuhan Saat Ini Tuhan Kami Berdoa Buat Gereja Maranata Engkau Memberkati Para Pengurus Engkau Memberkati Tuhan Engkau Memberkati Pengurus Yang Sudah Engkau Pilih Untuk Menjadi Pengurus Di Maranata Engkau Berkati Mereka Engkau Berikan Mereka Kekuatan Untuk Tuhan Memimpin Maranata Untuk Menjadi Berkat Buat Maranata Dan Berkat Di Luar Gereja Ini Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Juga Mau Berdoa Tuhan Untuk Jemaat Maranata Yang Online Maupun Yang On Sight Tuhan Memberkati Tanpa Terkecuali Engkau Tahu Apa Yang Diperlukan Tuhan Anak Anak Tuhan Kami Berdoa Buat Negara Amerika Tempat Dimana Kami Tinggal Engkau Menyertai Engkau Memberkati Tuhan Biarlah Negara Ini Tuhan Boleh Kembali Terus Percaya In God We Trust Biarlah Tuhan Mulai Dari Presiden Sampai Pemimpin Yang Terkecil Mereka Memimpin Negara Ini Dengan Berdasarkan Takut Akan Tuhan Untuk Negara Indonesia Tempat Dimana Kami Berasal Kami Mau Berdoa Supaya Tangan Tuhan Melawat Indonesia Supaya Tangan Tuhan Menyertai Indonesia Supaya Tuhan Yesus Para Hamba Tuhan Para Orang Orang Yang Masih Percaya Kepada Tuhan Di Negara Indonesia Boleh Berdoa Terus Dan Kami Menopang Mereka Dengan Doa Kami Dari Setempat Tidak Terima Kasih Tuhan Kami Berdoa Kami Yang Ada Di Maui Tuhan Yang Saat Ini Terkena Bencana Alam Di Tuhan Tuhan Turunkan Tuhan Yesus Hujan Pertobatan Buat Mereka Supaya Mereka Terus Tuhan Ingat Masih Ada Tuhan Yang Mampu Menolong Mereka Untuk Saudara Saudara Kami Yang Ada Di Sana Biar Kiranya Engkau Memberikan Kekuatan Buat Mereka Tuhan Tuhan Kami Percaya Tuhan Yesus Engkau Tidak Akan Pernah Tinggalkan Anak Anak Terima Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Siang Hari Ini Kami Percaya Tuhan Kami Pulang Keadaan Kami Tidak Akan Sama Seperti Bala Kami Datang Kami Semuanya Diberkat Kami Semuanya Dipulihkan Kami Semuanya Dimenangkan Kami Semuanya Disembuhkan Dan Kami Semua Sudah Diampuni Terima Kasih Bapak Segala Puji Hormat Hanya Buat Engkau Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Cemaat Yang Dikasih Tuhan Tiba Saatnya Kita Diberi Kesempatan Untuk Memberikan Persembahan Saya Akan Bacakan Satu Ayat Dari 2 Korintus 8 Ayat 12 Sebab Jika Kamu Relah Untuk Memberi Maka Pemberianmu Akan Diterima Kalau Pemberianmu Itu Berdasarkan Apa Yang Ada Padamu Bukan Berdasarkan Apa Yang Tidak Ada Padamu Kita Akan Memberikan Persembahan Dan Sambil Kita Nyanyikan Lagu Tuhan Cinta Semua Bahasa Amin Bahasa Jawa Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Yang Sudah Memberi Tidak 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 Amin Kasih membesar Tidak Tidak amar Tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan kalau kami boleh memberi persembahan ini semua karena kasih karunia Tuhan Tuhan boleh berkati Tuhan, Tuhan di depan ini Tuhan kiranya mau boleh berkati Yang mengelola bendara, yang mengelola persembahan ini Sehingga semuanya hanya untuk membeliakan nama Tuhan Dengan nama Tuhan Yesus memberi doa Amin Silahkan duduk saudara Shalom, salam dan semuanya Lama tidak berjumpa Koyanus dan Saya selalu panamanya ini Anaknya ini Natasha Lama tidak ketemu Dan ada pengumuman Kita ada beberapa orang berencana untuk piknik Bersama tanggal Dua minggu lagi hari Sabtu Anggustus 26 Kalau orangnya cukup banyak Kita akan piknik Di Palo Verde Jadi di atas itu Ada gunung bukit itu Kita dibawahnya ada laut Kita akan piknik di sini ya Koyanus ya Jadi kalau orangnya Ada cukup banyak Kita jadi Kalau enggak Nanti kita diskusi ya Mau jadi pergi atau enggak Lalu Minggu depan Pemantuan akan dibawakan oleh Pastor Sami Elmos Dan juga Kita mengundang Juga untuk Jemaah semua Untuk berdoa bersama Kita belajar berdoa bersama Menubuhkan iman bersama Setiap hari Jumat Di Muali Zoom Kita ada Zoom setiap hari Jumat Jam 8 malam Tuhan memberkati Puji nama Tuhan Ibadah sudah berakhir Tapi roh Tuhan Tetap bersama-sama dengan kita Amin Saya undang semua bangkit berdiri Sebelum kita menerima doa berkati Alhamdulillah Alhamdulillah Tuhan datanglah Tuhan datanglah Persiapkanlah dirimu Sampai kedatangannya Alhamdulillah 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 Tuhan datanglah Kristus datanglah Hari itu Hari yang termulia Haleluya Tuhan datanglah Dalam namu yang hanya Bersama para pengusaha Sampai kedatangannya Sampai kedatangannya Alhamdulillah Alhamdulillah Tuhan datanglah Dalam namu yang hanya Dalam namu yang hanya Bersama para pengusaha Sampai kedatangannya Sampai kedatangannya Ya Yesus Para kata-kata Ya Yesus Para kata-kata Ya Yesus Para kata-kata Alhamdulillah Cepatnya dikasih Tuhan Masuklah ke dalam dunia Tapi ingatlah satu hal Bahwa Tuhan Yesus Yang merantakannya itu Kita nantikan Adalah Tuhan Yesus Yang tetap mendoakan kita Di samping kanan Bapak di surga 24-7 Untuk kita Dan itulah yang harus Memberikan kepada kita Satu penghiburan Satu semangat Satu daya tahan Masuk di dalam hidup Di dalam dunia ini Dan kini terimalah Berkat Tuhan Kasih karunia Tuhan Kita Yesus Kristus Kasih Allah Bapak Di dalam persekutuan kekal Allah Rokudus Tritunggal yang Agung Menyertai kita Di sini Saat ini Dan di mana-mana saja Sampai dia datang Untuk yang kedua kalinya Maranatha Di dalam nama Ala Bapak Ala Putra Dan Ala Rokudus Amen Amin Silahkan dulu Saatnya dua Selamat hari Dan